Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak-Ibu yang saya hormati, saudara-saudara semuanya, utamanya para alumni LBDP yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, dan yang-yang lainnya. Tadi saya ingat lagi urusan podium ini loh. Ini dimulai karena peristiwa COVID, sehingga waktu COVID dulu ada tiga podium, di sana satu, di sini satu, di sana satu. Sekarang udah nggak ada COVID kok masih ada dua, ini untuk apa gitu loh. Tadi sepertinya Pak Nadiem di sini pun saya nggak marah kok. Tapi Pak Menteri Pendidikan sendiri yang takut, di sini aja, di dorong ke sana, jangan mau. Saya pingin di sini gitu loh. Pengurusan podium nggak setelah ini, podium satu aja. Jangan ada yang di sini ada kayak diskriminatif gitu. Saya mengapresiasi LBDP Festival ini sebagai sebuah sarana sosialisasi untuk memperkenalkan LBDP dan program pendidikan dalam rangka apa? Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, pembangunan SDM yang unggul dan berkualitas. Ini sangat penting sekali, ini sangat penting karena kita akan menghadapi bonus demografi. yang nanti di tahun 2030 68,3 persen penduduk kita adalah penduduk usia produktif. Dan ini biasanya hanya sekali dalam sejarah peradaban sebuah negara, hanya sekali. Ini bisa menjadi peluang, tapi bisa juga menjadi beban. Bahkan bisa menjadi bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Tapi sore hari ini, setelah tadi Pak Nadiem, Bu Ani menyampaikan dan saya berhadapan dengan saudara-saudara semuanya, saya optimis bahwa bonus demografi itu bisa kita manfaatkan untuk menaikkan level negara kita menjadi negara maju. Saya meyakini itu. Dan saya ingat di 2015, di LPDP ini ada dana kurang lebih 15 triliun. Hari ini dana LPDP kita sudah 139 triliun rupiah. Ini adalah sovereign wealth fund yang kita miliki khusus untuk pendidikan. dan sejak 2019 saya sudah perintahkan ke Bumentri Keuangan, minimal satu tahun itu 20 harus dimasukkan ke LPDP. 20 masukkan ke LPDP. Punya uang banyak, masukkan LPDP. Karena SDM inilah nanti kita bisa bersaing atau tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dan kita tahu dunia saat ini berubah sangat cepat. Bio dan nanoteknologi, jenom, sequencing, mendistrupsi dunia kesehatan. Cloud computing, artificial intelligence, mendistrupsi dunia pendidikan. Banyak sekarang ini penemuan aneh-aneh. Kadang-kadang cahaya ini apa tuh saya kadang-kadang. Ada batu-batu energi bisa menyimpan tenaga surya, jam tangan tenaga keringat. Ini apa? Tapi ada. dan berbagai kemajuan tersebut difasilitasi oleh negara untuk bisa saudara-saudara pelajari melalui biasiswa LPDP. Saya minta ini kepada Menteri-Menteri terkait dan juga LPDP. Tolong kita ini bisa membuat grand design-nya untuk lima tahun yang akan datang, untuk sepuluh tahun yang akan datang, untuk lima belas tahun yang untuk dua puluh lima tahun yang ada. Kita harus betul-betul memiliki desain sesuai dengan kebutuhan dan visi negara ini, visi negara kita. Jurusan apa? Jumlahnya berapa? Bidang penelitian misalnya apa? Harus betul-betul bisa tepat sasaran. Tidak buang-buang anggaran. Saya berikan contoh sekarang. Kita ini memiliki sebuah opportunity, sebuah peluang untuk menjadi negara maju kalau kita melakukan hilirisasi. Contoh, kita ingin membangun ekosistem besar dari mobil listrik, EV, electric vehicle. Apa yang harus disiapkan oleh LPDP? Urusan nickel ore untuk jadi besi baja, kebutuhan SDM-nya apa? Harus sudah terhitung, oh yang jurusan metalurgi harus kita kebutuhannya berapa? Harus itu dipenuhi. Untuk urusan mobil listrik, urusan EV baterai, misalnya ini yang kita kurang, material science. Siapa yang harus diarahkan ke sana? Chemical engineering, butuh karena ini ada raw material pada barang setengah jadi, pada barang jadi. Kita mau membangun ekosistem besar apalagi rumput laut. Jurusan apa yang dibutuhkan, berapa SDM yang diperlukan, semuanya harus terdesain dengan baik sehingga sekali lagi kita nanti antara kebutuhan SDM dan kebutuhan industri-nya itu betul-betul bisa match. Jangan meleset yang dibutuhkan untuk ekosistem besar electric vehicle tadi, tapi yang dikirim misalnya yang banyak dari Pak Menteri Agama. Bisa nggak sambung nanti. Hati-hati ini yang berkaitan dengan LPDP. Dan kekuatan kita karena kita memiliki dana yang tidak kecil, sekarang ini 139 triliun. Universitas yang top 20 itu datang ke kita, menawarkan diri. Tidak kayak dulu kalau dana masih kecil kita yang minta-minta. Saya diberi jatah lima orang mahasiswa saja, satu dari sana beri satu. Sekarang kita punya 139 triliun, mereka yang datang meminta. Karena kita tahu anggaran kita ada, di LPDP ada dananya, dan angka 139 triliun itu bukan angka kecil. Bukan angka kecil. Coba kalau nanti setiap tahun tambah 20, tambah 30, APBN kita bertambah-tambah 40, akan menjadi berapa. Inilah saya kira kesempatan untuk saudara-saudara semuanya dan setelah pulang, setelah selesai studi, berkaryalah. Ilmunya jangan diendapkan untuk diri sendiri. Dan yang paling penting, saya titip, pulang. 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 Meskipun gaji di sini mungkin lebih rendah sedikit tetap pulang. Meskipun mungkin fasilitas enak di negara lain tetap pulang. Karena negara kita saat ini sangat membutuhkan anak-anak muda yang memiliki pemikiran, yang memiliki visi ke depan yang lebih baik. Dan kita memang kurang SDM yang seperti itu. Dan terakhir, ini saya ulang di mana-mana. Dalam 13 tahun ke depan. Ini adalah saat yang sangat menentukan negara kita ini bisa melompat menjadi negara maju atau tidak. Dan hati-hati, banyak contoh di negara Amerika Latin tahun 50, tahun 60, tahun 70 sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini masih tetap menjadi negara berkembang. Karena tidak bisa memanfaatkan opportunity, tidak bisa memanfaatkan peluang yang diberikan. Kita dalam 13 tahun ini, berarti kurang bisa sampai 2038 diberikan peluang itu. Untuk bisa masuk menjadi negara maju. Bisa atau tidak, ya tergantung kita sendiri. Tetapi menurut saya kepemimpinan di 2024, kepemimpinan di 2029, kepemimpinan di 2034 menjadi akan sangat menentukan. Negara ini bisa maju atau tidak maju. Kalau saya difisiki dari IMF, dari OECD, dari World Bank, Pakar-pakar ekonomi mereka menyampaikan Indonesia bisa menjadi lima besar negara dengan GDP tertinggi di dunia. Dan itu berada di tangan saudara-saudara semuanya. Saya ulang, itu berada di tangan generasi muda, berada di tangan saudara-saudara semua. 2024, 2029, 2034. Kepemimpinan nasional sangat penting sekali untuk bisa kita menampak maju atau tidak maju. Hati-hati di 2024 dalam memilih pemimpin. Tapi kedaulatan ada di tangan rakyat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.